Kadang kalian tuh suka nggak ngeh gitu. Tadi kalian pesannya cuma sekian tapi kok ada tambahan ini sedikit sekian 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 jadinya lebih banyak gitu. Hai guys balik lagi sama gue dan kali ini gue mau kasih kalian tips travel tentang restoran atau tempat makan ya segala macem yang berhubungan dengan makanan dan minuman ya dalam traveling kalian. Ya sejauh ini gue traveling ya baru sekitar 15 negara. Dalam traveling ini pastinya terjadi sesuatu disini dan sana dan dengan pengalaman yang gue punya gue mau memberikan kalian tips traveling supaya traveling kalian menjadi lebih menyenangkan dan mengurangi biaya-biaya yang seharusnya tidak diinginkan untuk dikeluarkan gitu. Ya namanya daerah turis ya pasti ada aja tempat-tempat tertentu atau orang-orang yang mencoba mendapatkan uang lebih dari turis-turis tersebut gitu. Nah sebelum gue mulai tipsnya jangan lupa dicek juga video-video gue lainnya tentang tempat traveling yang oke terus review-review makanan dan review hotel dan juga gimana sih kerja di Jerman hidup di Jerman tentang oper segala macem biaya-biaya yang Ya kadang gue suka kasih tips ini tips itu ya cek aja di playlist gua jangan lupa di subscribe channel gua dan juga jangan lupa di follow juga Instagram gua kalau kalian mau lihat tempat-tempat oke untuk traveling di Eropa dan negara lain. Nah sekarang kita lanjut ke tips yang gua mau kasih ke kalian semak ya Terima kasih telah menonton! Nah untuk tips yang pertama adalah cari tempat yang agak nyelip atau jangan langsung di tempat turisnya banget gitu ya. Biasanya tempat-tempat makan yang agak nyelip-nyelip gitu harganya relatif lebih murah. Nah dan sejauh ini kalau gua jalan-jalan ke negara-negara di Eropa tempat-tempat seperti di stasiun kereta atau terminal bis restoran-restoran di sekitar situ harganya jauh lebih murah dan juga biasanya kalau kalian mau menghemat makan makanan Asia biasanya relatif lebih murah harganya dibandingkan makanan lokal gitu ya. Nah jadi ya pilih-pilih tempat sedikit jadi jangan langsung ke tempat turis atau tempat ke lingkungan yang wow-nya gitu kalau kalian mau jalan sedikit tempat yang nyelip-nyelip atau kalau kalian mau lebih berhemat lagi kalian bisa beli makanan di supermarket biasanya itu jauh lebih murah. Nah dan kalau kalian sewa apartemen ya kalian tinggal manasin makanan itu relatif menghemat biaya traveling kalian. Itu dia yang pertama. Nah lanjut yang kedua adalah cek harga sebelum masuk restoran atau masuk tempat makan. Karena kalau kalian mau makan di tempat yang benar-benar turis kalian coba bandingin harganya dari restoran yang satu dengan restoran yang lainnya. Biasanya kan mereka kalau di tempat turis benar-benar tempat yang misalnya kayak di Old Town gitu ya kota tua dengan pemandangan yang bagus. Dengan berjajar restoran biasanya di depan itu sudah ada lefter makanannya juga. Jadi kalian bisa coba aja cek-cek liat-liat oh ini harganya sekitar segini di tempat lain sekitar segini gitu kan. Jadi kalian nggak kaget gitu kalau kalian langsung masuk aja dan duduk tau-tau harganya mahal nanti kalian sendiri yang shock. Itu kayak gitu jadi kalau gue biasanya atau kita gue sama suami biasanya kalau mau masuk restoran pasti lihat dulu harganya terus lihat menunya gitu oh kita mau makan apa ya. Jadi nggak langsung yang nyelonong masuk aja gitu. Lalu yang ketiga adalah selalu sedia uang cash. Jadi bagi kalian yang udah sering pakai kartu kredit atau ya kartu debit kalau disini kan tinggal debit-debit aja biasanya lebih gampang gitu ya. Ada beberapa restoran yang nggak terima kredit atau debit card gitu. Jadi kalian harus bayarnya pakai uang cash. Jadi sebisa mungkin ya kalian selalu sedia uang cash di kantong kalian atau di dompet kalian. Ada baiknya juga kalau kalian misalnya agak ragu ya tanya aja bisa bayar pakai kartu apa nggak gitu. Karena memang ada beberapa gue juga nggak nyangka gitu maksudnya di Eropa masa harus pakai cash gitu. Cuman memang memang begitu gitu. Ada beberapa restoran yang hanya menerima uang cash dan mungkin bisa pakai kartu kredit atau kartu debit tapi ada limitnya gitu. Misalnya minimum pembayaran 50 euro atau misalnya di atas 30 euro seperti itu. Jadi ya ada baiknya kalian selalu menyediakan uang cash di dompet kalian. Selanjutnya adalah jangan terima sesuatu yang tidak kalian pesan. Ini terjadi sama kita juga. Jadi waktu itu di Yunani, Aten, kita masuk ke restoran, kita udah cek harganya oke. Terus setelah kita pesan makanan kita datang, si pelanya itu datang lagi dengan membawakan beberapa optional atau pilihan saus gitu ya. Nampannya gede gitu dia nawarin gitu. Oh ini kalian kan makan ini, ini cocoknya pakai saus ini, oh ya saus ini. Nah pada saat itu kita nggak engeh gitu ya kalau si saus ini ternyata ada biaya tambahannya. Karena memang ada juga beberapa restoran yang kalau kalian pesan sesuatu itu saus udah termasuk gitu. Tapi ini ternyata enggak. Terus mereka juga nawarin oh mau minum air putih nggak padahal itu cuma air putih loh. Dan kita nggak pesan waktu itu, kita pesannya Coca-Cola gitu kan. Dan mereka nawarin pada saat itu kita nggak nanya, itu salahnya kita gitu ya. Kita nggak nanya dan abis makan juga ditawarin kayak dessert gitu ya. Sebenernya sih bukan dessert kayak makanan tapi mereka ada kayak minuman khas. Gue lupa namanya apa gitu. Dan biasanya memang mereka minum itu kalau sudah selesai makan. Itu juga kita main terima-terima aja. Iya dan ternyata begitu kita harus bayar, jadeng. Harganya ya pastinya berkali-kali lipat dari yang sudah kita perkirakan gitu. Jadi sebelumnya kan kita sebelum masuk kita udah cek harga, udah lihat harganya di luar gitu kan. Oh kira-kira gue mau pesan ini, ini, ini. Paling yang kita keluarkan sekitar 25 euro. Ternyata kita harus membayar hampir 40 euro. Dengan tambahan ini, itu, ini, ini. Itu yang tadi ditawarkan itu ternyata semuanya ada biaya tambahannya. Jadi nah setelah dari kejadian itu kita kalau ke restoran tuh selalu nanya, Oh ini udah termasuk apa belum? Memang mereka suka nawarin kayak gitu. Dan mereka ada yang bilang, Oh ini udah free kok gitu. Kita nggak ngecharge air putih gitu. Ada beberapa restoran yang memang tidak mengecharge air putih gitu. Dan restoran yang gue datangin putih itu, itu dicharge gitu. Jadi gue nggak, kita nggak tahu gitu. Memang salah kita juga kita tidak bertanya apakah itu kena biaya tambahan atau nggak gitu. Nah jadi buat kalian ada baiknya bener-bener ditanya, kalau ditawarin sesuatu yang bukan kalian pesan, tanya ini dicharge atau nggak gitu. Memang banyak yang inklusif, maksudnya banyak yang sudah termasuk. Tapi ada juga yang restoran-restoran yang pengennya tuh narik duit kalian. Jadi hati-hati ya. Lanjut adalah bagi kalian yang mau ngopi atau cuma mau minum jus atau koktel seperti itu di sela-sela makan siang dan makan malam, kan biasanya pasti kalian mau istirahat juga dan nyantai-nyantai gitu dengan menikmati pemandangan dari restoran tersebut. Sebelum kalian masuk ke restoran, kalau cuma kafe atau bar, biasanya oke gitu kalau kalian cuma minum doang, mau ngopi atau mau koktel gitu ya. Tapi kalau itu restoran, biasanya ada jam-jam tertentu yang kalian cuma boleh, oke jam sekian tuh kalian boleh disini cuma buat makan siang gitu. Nanti kalau misalnya mau ngopi ya jam sekian atau jam sekian. Ada seperti itu. Gue waktu itu pernah kena. Jadi kita waktu itu mau ngopi, mereka restoran dan kafe gitu kan tulisannya. Jadi gue mikirnya, oh iya dong kalau mau ngopi boleh dong gitu kan. Jadi ternyata pas kita duduk, kita pesen si waitersnya itu juga engeh gitu ya. Terus balik lagi ke kita, bilang oh kalau mau ngopi nggak bisa gitu. Kalian harus pesen makanan. Ya udah akhirnya orang kita udah makan gitu kan. Akhirnya ya kita pergi aja gitu. Karena ya tapi kan abis itu lo jadi kayak bad mood gitu ya. Karena lo tadinya mau seneng-seneng gitu. Terus tiba-tiba hanya dengan hal seperti itu jadi bad mood. Karena kita nggak tahu ternyata jam segitu tuh masih jam makan siang. Padahal waktu itu gue ingat banget itu setengah tiga sore. Dan tempatnya itu nggak penuh gitu. Jadi tempatnya itu cuma beberapa orang yang makan siang dan ngopi juga. Tapi mungkin mereka udah pesen makanan sebelumnya gitu kan. Nah jadi si waitersnya bilang, oh iya kalau jam segini kita hanya menyediakan makan siang. Kalau mau ngopi ya harus makan siang dulu di jam gitu. Ya udah akhirnya kita cari tempat yang lain. Tapi kan dengan kejadian itu lo jadi udah bad mood duluan gitu kan. Makanya pada baiknya lo tanya. Dan kedua itu pertama tanya jam, kedua tanya posisi. Kalau restoran dan cafe atau restoran dan bar, kayaknya posisinya saya mau duduk di sebelah situ boleh apa nggak. Ini terjadi juga sama kita. Kita udah nanya, boleh mau ngopi aja karena kan kita biasa ngopi gitu. Boleh terus kita langsung duduk aja kan. Langsung duduk terus ternyata pas duduk, pelayannya datang. Yang datang itu pelayannya lain dari yang kita temuin di waktu di pintu masuk gitu kan. Terus dia bilang gini, oh kalau mau ngopi duduknya di sebelah sana. Oke, itu kan jadi merusak suasana hati kalian gitu ya. Karena gue udah pilih tempat yang itu, itu tempatnya bagus gitu karena dekonya bagus kan mau foto. Pasti kan kalau jalan-jalan mau foto. Jadinya gue udah duduk di tempat itu, terus ternyata malah disuruh pindah ke tempat yang lainnya gitu. Padahal tempat tersebut itu sepi banget. Waktu itu tuh nggak ada yang makan siang. Jadi memang ini juga jamnya sekitar jam tigaan gitu. Ya jamnya ngopi lah gitu. Dan nggak ada yang makan siang gitu. Nggak ada yang pesan makanan. Dan gue liat itu nggak ada yang makan gitu. Dan memang anehnya disitu juga kita sendiri doang. Yang disitu yang lain yang ngopi itu ya duduknya di sebelah sana. Dan kita kan nggak tahu gitu kan. Nah sekarang gini kalau misalnya restorannya penuh atau ya setengah penuh lah. Kita cuma mau ngopi ya nggak apa-apa kita disuruh pindah gitu. Tapi ini tempatnya sosong gitu, area yang buat makan siang gitu. Jadi merusak suasana hati kalian kan. Nah itu dia. Jadi ada banyak yang kalian tanya. Pertama tanya, boleh nggak kalau misalnya cuma mau minum-minum aja. Yang kedua tanya juga posisinya, boleh nggak saya kalau kita mau duduk di sebelah sana atau di sebelah sana gitu. Nah itu supaya kalian juga kan bisa menikmati liburan kalian. Itu dia. Maksudnya adalah hati-hati kalau kalian mau pesan seafood. Maksudnya kalau kalian mau pesan makanan. Maksudnya biasanya kan ada harga per 100 gramnya sekian gitu. Nah kalian nanti lihat lagi itu harga 100 gramnya sekian. Dan satu porsinya itu sebenarnya berapa ratus gram gitu kan. Karena biasanya mereka ada minimal gram untuk satu porsi. Jadi kalau kalian sudah lihat 100 gramnya harganya sekian, kalian lihat lagi satu porsinya ini sebenarnya berapa gram gitu. Apakah yang 200 gram, 250, atau 300, atau 400. Minimalnya seperti apa. Karena ini juga bisa jadi jebakan batman. Jadi ini pernah juga terjadi sama kita. Kita udah pesan, kita lihat oh 100 gramnya sekian. Dan kita kira-kira apalagi satu porsi nggak banyak gitu. Jadi ternyata pas datang, emang porsinya kok kelihatan lebih banyak gitu kan. Terus pas bayar ya akhirnya kita harus bayar lebih. Karena disitu ternyata di menu-nya itu tertulis minimal satu porsi itu adalah 400 gram. Seperti itu. Jadi kalau kayak seafood gitu kan, kalau lu senkerang kan 400 gram sebenarnya nggak banyak gitu kan. Karena mereka ngitung sama si kulit-kulitnya itu. Nah jadi kalian lihat lagi, itu satu porsinya itu hitungnya per satu porsi atau ada minimum gramnya, berapa ratus gram. Jadi lebih awas lagi ya supaya kalian nggak shock nanti pas bayar. Itu dia. Nah tips yang terakhir adalah tentunya cek kwitansi atau bill kalian sebelum membayar. Dan juga kalau misalnya kalian bayar cash, kalian lihat juga kembaliannya. Kenapa gue menekankan di sini untuk cek lagi kwitansi pembayarannya? Karena ya kalau cuma berdua mungkin kelihatan gitu ya, tadi pesan apa-pesan apa gitu. Cuman kalau kalian bergerombol atau rombongan atau misalnya satu keluarga tapi anaknya minimal tiga gitu kan, kadang kalian tuh suka nggak enggak gitu. Tadi kalian pesannya cuma sekian, tapi kok ada tambahan ini sedikit, sekian, 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 jadinya lebih banyak gitu. Nah hal-hal ini mungkin ini bisa terjadi karena si pelanya itu terlalu sibuk dan lagi banyak customer di situ gitu ya. Tapi bisa juga terjadi karena memang agak nakal sedikit gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bergerombol, kan orang biasanya nggak enggak gitu ya, apa aja sih yang lo pesan. Apalagi kalau misalnya pesannya banyak perintilan gitu, banyak yang pikir-pikir. Kalau yang satu paket biasanya sih kelihatan gitu ya. gue pesan paket A, si dia pesan paket C, si dia pesan paket B, kayak gitu. Itu gampang dilihatnya. Tapi kalau misalnya banyak yang menu ala karte yang kalian pesennya satu-satu, banyak perintilannya itu kalian harus hati-hati. Jadi sebisa mungkin di cek ulang lagi. Gue berdua waktu itu pernah juga si pelanya itu masukin minuman yang lain gitu, yang kita nggak pesen. Terus untungnya kita cek lagi gitu. segininya, oh ini bukan pesanan kita nih, ini kan tadi kita cuma pesan ini-ini gitu kan. Jadinya, oh iya sorry, kita coret yang ini langsung dicoret aja gitu. Atau bisa juga diganti bilnya yang baru gitu kan. Nah kayak gitu-gitu, kalian harus hati-hati. Dan juga kalau kalian bayar pakai uang tunai atau cash, diperiksa juga kembalian ya. Karena kadang-kadang, ya mungkin ya namanya turis kan biasanya ngasih tip gitu ya. Dan kadang-kadang mereka suka langsung aja dipotong tip gitu. Padahal sebenarnya tip yang mau kita kasih tuh nggak sebesar itu loh. Jadi kadang-kadang ya hal-hal seperti ini kalian harus awas gitu. Dan mungkin kalau kalian bergerombol juga kadang suka nggak enggak kan kalau misalnya, oh kembaliannya kurang 5 euro atau kurang 10 euro itu kan lumayan juga kalau kalian kumpul-kumpulin gitu kan. Nah itu dia tips travel dari gua tentang makanan, restoran, minuman, dan kawan-kawannya. Semoga tips tadi itu bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye-bye! Bye!